Halo guys, kembali lagi bersama Terafek. Kali ini kita akan membahas tentang pengawalan Jokowi dari Ukraina ke Rusia yang ketat. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Terafek ya. Dan berlama-lama lagi, simak video berikut. Kehadiran Presiden Jokowi di saat KTTG-7 di Jerman kemalin tidak hanya datang sebagai para negara. Namun juga dengan misi jurudamai. Seperti yang diketahui, setelah pertemuan tersebut, Pak Jokowi bertolak ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Zelensky dan ke Rusia untuk menemui Presiden Putin. Hal menarik perhatian saat pasukan pengaman yang selalu berada di sisi Pak Jokowi. Pasukan pengaman ini disinyalir berasal dari detasmen Jalamangkara. Kemampuan tentara dalam detasmen diklaim sebagai yang terbaik di TNI. Pasukan pengaman juga melakukan deteksi DINI 3 jam sebelum Presidennya tiba. Pada saat Jokowi menggunakan kereta api Ukraina, pasukan pengaman telah berada di lokasi 3 jam sebelumnya. Penjagaan ketat juga dilakukan hingga Presiden berangkat ke tujuan. Selain pengamanan dari pas pampres untuk Pak Jokowi, negara yang dituju oleh Pak Jokowi juga diamankan oleh pemerintah dan pasukan setempat. Karena jika sedikit saja Presiden terluka, itu akan mencoreng keamanan di negara yang akan dituju. Rusia ataupun Ukraina mereka mengusahakan yang terbaik dalam perlindungi Presiden dan juga ibu negara. Dengan pengamanan yang kata tadi, Presiden Jokowi telah sampai di Ukraina dan bertemu Presiden Zelensky tanggal 29 Juni 2018. Di Ukraina, Pak Jokowi disambut hangat oleh Presiden Zelensky. Dan dalam pertemuan ini, keduanya sempat melakukan konferensi pers tentang pembicaraan khusus keduanya. Ibu Iryana juga mengunjungi rumah sakit ke ban perang. Ibu Iryana memberi sedikit bantuan dari Indonesia dan berkomunikasi dengan beberapa orang. Setelah menuju Ukraina pada tanggal 30, Presiden Jokowi langsung bertolak menuju Moskow untuk bertemu Presiden Putin. Isu yang dibicarakan tetap sama, yaitu Indonesia mengkaungkan perdamaian Ukraina-Nusia untuk disegerakan karena bisa saja menyebabkan krisis pangan. Nomor yang spesial pertemuan Presiden Jokowi, beliau disinyalir membawa surat dari Presiden Zelensky dari Presiden Putin yang tidak dipercayakan di negara lain. Bahkan, NATO yang menjadi pindu utama bagi Ukraina. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next time.